Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasda'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwa imamil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa suhabi ajma'in amma ba'd Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan ni'mat kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini Ya insya Allah membarok ini Kedua kalinya Salawat serta salam kita haturkan kepada jujurkan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya di amul kiamah nanti Saya disini akan menyampaikan ceramah yang bertema tentang sholat tahajud Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari Sholat ini biasanya dikerjakan pada sepertiga malam hari Amal ibadah yang sangat istimewa adalah amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Amal ibadah yang sangat disukai Rasulullah SAW Dan menjadi salah satu karakter orang-orang mu'min Yakni sholat tahajud Terdapat dalil dalam Al-Quran yang berbunyi Yang beriman itu menjauhkan lambungnya dan punggungnya dari tempat tidur Karena mereka takut kepada murka Allah Takut kepada neraka Allah Dan mereka sangat mendambakan ridho, rahmat, dan ampunan Di sepertiga malam terakhir Di saat itulah Allah SWT turun ke langit dunia Barang siapa yang memohon ampunan Maka Allah akan mengampuninya Barang siapa yang memohon pertolongan kepada Allah Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya Dan barang siapa yang bertaubat dari segala dosa yang telah ia perbuat Maka Allah akan menerima taubat hambanya Dan itulah beberapa keistimewaan dari sholat tahajud Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Wallahul muafiq illa aku amit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh